Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Halim Disini saya akan menjelaskan mengenai Desain Instructional Pembelajaran Desain Instructional Pembelajaran adalah Keseluruhan proses analisis kebutuhan Dan tujuan belajar Serta pengembangan teknik belajar Dan materi pembelajarannya Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Selanjutnya disini saya akan menjelaskan Mengenai prinsip-prinsip Desain Instructional Yang pertama adalah pengulangan respon yang menyenangkan Yang kedua adalah Tujuan-tujuan instruksional yang jelas Baik itu keciptaan kondisi Perilaku belajar, metode, dan media Yang ketiga adalah Pemberian penguatan Baik itu umpan balik Nilai, tujuan, maupun penghargaan Selanjutnya adalah Yang keempat Pemberian contoh dari alam nyata Yang kelima Pemberian contoh dan non-contoh Yang keenam Perhatian dan ketekunan Yang ketujuh Pemecahan materi menjadi lebih kecil Yang kedelapan Penggunaan model Yang kesembilan Pemecahan keterampilan umum menjadi keterampilan khusus Yang kesepuluh Pemberian informasi kemajuan belajar Yang kesebelas Yang kesebelas perbedaan kecepatan belajar Yang kedua belas mengatur sendiri waktu, cara, dan sumber Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model Design Instructional Yang pertama adalah model Wong & Rulson Yang kedua ada model Banati Yang ketiga adalah model IBI Atau Instructional Development Institute Yang keempat ada model ISD Instructional System Design Yang kelima ada model PPSI Prosedur Pengembangan System Instructional Yang keenam Ada model Gerlach & Alley Yang ketujuh Ada model Design Instructional Model Dict & Carry Selanjutnya Yang kedelapan Ada model Design Instructional Bricks Yang kesembilan Ada model Design Instructional Camp Selanjutnya saya akan menjelaskan Poin demi poin Mengenai model-model Design Instructional Yang pertama adalah model Wong & Rulson Yang pertama langkah-langkahnya adalah Kita harus merumuskan tujuan Yang kedua adalah Menganalisis Tujuan tugas belajar Yang ketiga adalah Mengelompokkan tugas-tugas belajar Dan memilih kondisi belajar yang tepat Selanjutnya kita Bisa memilih metode dan media Yang kelima Mensintesiskan komponen-komponen pembelajaran Dan yang terakhir Kita bisa melaksanakan rencana Dan mengevaluasi Dan memberi umpan balik Selanjutnya Saya akan menjelaskan mengenai Model pembelajaran Atau model Instructional Pembelajaran Baneti Langkah-langkahnya Cara garis besar adalah Yang pertama adalah Merumuskan tujuan Yang kedua selanjutnya adalah Mengembangkan tes Baik itu tes sebelum pembelajaran Maupun tes sesudah pembelajaran Yang ketiga adalah Menganalisis kegiatan belajar Yang keempat Mendesain sistem instruksional Yang selanjutnya adalah Melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil Selanjutnya adalah Merumuskan tujuan instruksional Ini adalah Model Instructional Baneti Selanjutnya Untuk model IBI Instructional Development Institute Dibagi tiga bagian Yaitu Pembatasan Define Yang kedua adalah Pengembangan Develop Yang ketiga adalah Penilaian Untuk bagian Pengembangan Membantu siswa Dan guru Untuk memahami Apa yang diharapkan sebagai hasil Dari kegiatan instruksional Yang merupakan Building box Dari Pembelajaran yang diberikan Dan selanjutnya Menjadi indikator Tingkah laku yang harus Dicapai siswa Sesuai dengan Kegiatan instruksional Yang diberikan Ini adalah Model IBI Atau Instructional Development Institute Selanjutnya Saya akan menjelaskan mengenai Model Instructional System Design Yang pertama Adalah Menganalisis Mengidentifikasi Apa yang dipelajari Yang kedua adalah Merancang Proses Dan produk Yang ketiga adalah Mengembangkan Memandu Dan menghasilkan Materi pembelajaran Yang keempat Melaksanakan Menggunakan Materi Dan strategi Dalam konteks Selanjutnya Yang terakhir adalah Menilai Menentukan Kesesuaian Pembelajaran Ini adalah Model Instructional Pembelajaran Berdasarkan ISD Instructional System Design Selanjutnya Ada model Instructional Yaitu Model Prosedur Pengembangan Sistem Instructional Secara garis besar Langkah kerjanya Atau langkah Untuk model Instructional Yang pertama Adalah Perumusan Tujuan Yang kedua Adalah Pengembangan Alat Evaluasi Yang ketiga Adalah Kegiatan Belajar Yang keempat Adalah Pengembangan Program Selanjutnya Adalah Kegiatan Peraksanaan Dan Pengembangan Ini adalah Cakupan Dari Model Instructional Prosedur Pengembangan Sistem Instructional Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Model Instructional Gerwat NLE Yang pertama Adalah Merumuskan Tujuan Instructional Yang kedua Menentukan Isi Materi Pembelajaran Atau Kita analisis Topiknya Yang ketiga Adalah Menentukan Kemampuan Awal Keserta Didik Yang keempat Menentukan Teknik Dan Strategi Yang kelima Pengelompokan Belajar Yang keenam Menentukan Pembagian Waktu Yang ketujuh Menentukan Ruang Yang kedelapan Memilih Media Instructional Yang sesuai Yang kedelapan Mengevaluasi Hasil Belajar Yang kesembilan Menganalisis Semukaan Balik Ini adalah Model Instructional Pembelajaran Gerwat NLE Selanjutnya Model Instructional Dig NK Yang pertama Adalah Menganalisis Tujuan Pembelajaran Yang kedua Adalah Melakukan Analisis Pembelajaran Yang ketiga Adalah Menganalisis Siswa Dan Konteks Yang keempat Adalah Merumuskan Tujuan Khususnya Yang kelima Adalah Mengembangkan Instrumen Penilaian Yang keenam Mengembangkan Strategi Pembelajaran Yang ketujuh Mengembangkan Materi Pembelajaran Yang ke delapan Adalah Merancang Dan Mengembangkan Evaluasi Formatif Selanjutnya Merevisi Pembelajaran Dan Yang terakhir Adalah Merancang Dan Mengembangkan Evaluasi Submatif Selanjutnya Ada Model Instructional Bricks Untuk Model Instructional Bricks Berorientasi Pada Rancangan Sistem Dengan Sasaran Guru Yang Bekerja Sebagai Perancang Atau Desainer Kegiatan Instructional Maupun Tim Pengembang Instructional Yang Anggotanya Meliputi Guru Administrator Ahli 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 Media Dan Perancang Instructional Selanjutnya Untuk Model Pengembangan Instructional Bricks Ini Berstandarkan Pada Prinsip Keselarasan Antara Lain Yang pertama Tujuan Yang akan Dicapainya Yang kedua Strategi Untuk Mencapainya Dan Yang terakhir Evaluasi Keberhasilan Selanjutnya Untuk Langkahnya Secara Garis Besar Untuk Langkah Pengembangan Model Bricks Yang pertama Adalah Identifikasi Kebutuhan Atau Penentuan Tujuannya Yang kedua Adalah Penyusunan Garis Besar Kurikulum Yang ketiga Perumusan Tujuan Yang keempat Analisis Tugas Atau Tujuan Yang kelima Adalah Penyiapan Evaluasi Hasil Belajar Selanjutnya Menentukan Jinjang Belajarnya Untuk Yang Selanjutnya Yang ketujuh Adalah Penentuan Kegiatan Belajar Yang Kedelapan Adalah Pemantauan Bersama Yang Kesembilan Adalah Evaluasi Formatif Yang Kesepuluh Adalah Evaluasi Sumatif Selanjutnya Model Instructional CAM Yang Pertama Adalah Langkahnya Adalah Menentukan Tujuan Instructional Umum Yang Kedua Adalah Menganalisis Karakterisi Siswa Yang Ketiga Adalah Menentukan Tujuan Instructional Khusus Yang Keempat Adalah Menentukan Materi Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Tujuan Instructional Khusus Yang Telah Ditetapkan Selanjutnya Yang Kelima Adalah Mengadakan Penjajakan Awal Atau Pre-assessment Selanjutnya Menentukan Strategi Belajar Dan Mengajar Yang Relevan Selanjutnya Lagi Mengkoordinasi Sarana Penunjang Yang Dibutuhkan Yang Terakhir Adalah Mengadakan Evaluasi Inilah Secara Taris Besar Langkah Langkah Model Instructional KEN Selanjutnya Disini Ada Kriteria Model Design Instructional Yang Baik Yang Pertama Harus Sederhana Yang Kedua Model Design Instructional Harus Lengkap Yang Ketiga Dapat Diterapkan Yang Keempat Harus Luas Uang Likupnya Yang Kelima Sudah Teruji Jadi Lima Kriteria Untuk Model Design Instructional Yang Baik Adalah Sederhana Lengkap Dapat Diterapkan Luas Dan Teruji Itulah Lima Kriteria Model Design Instructional Yang Baik Cukup Sekian Dari Saya Untuk Penjelasan Model Instructional Pembelajaran Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wab 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 Terima kasih.